Hei hei uluners Pondok pesantren merupakan wadah pendidikan yang mempunyai kurikulum dan sistem terbaik Tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu ukrawi, pesantren juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi Dulu pesantren terkenal dengan tempat yang fasilitasnya sangat minim dan juga dituntut untuk hidup mandiri Tetapi seiring berjalannya waktu tampaknya pesantren sekarang sudah berubah menjadi tempat yang modern Dan bahkan fasilitasnya bisa melebihi boarding school loh guys Yuk kita simak 5 pondok pesantren terbaik dan mewah yang ada di Indonesia Namun sebelum kita lanjut Buat kamu yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Pondok pesantren Latansa Pondok pesantren ini terletak di parakan santri Cipanas Lebak Banten Yang didikan oleh Dr. Andos Kiai Haji Ahmad Rifai Arif Sistem pendidikan dan pelajaran yang digunakan pada pondok pesantren Latansa ini sangat variatif Dan selalu memenuhi hajat umat dalam memberikan prospek yang baik untuk sarana pendidikannya Pondok pesantren Latansa juga memiliki sasaran target bagi siswanya yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini loh guys Bukan hanya warga yang berasal dari wilayah pondok pesantren Latansa saja Melainkan seluruh wilayah Indonesia yang ingin memperdalam ilmu umum Sekaligus ingin memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik Fasilitas umum pondok pesantren Latansa yaitu Masjid Masjadul Hussein Gerbang Utama Pond Pes Latansa Kediaman Pemimpin Pondok Aula Kalijaga Aula Putri Gedung Mardotilah Gedung King Salman Kantor Bagian Pengesuhan Putra dan Putri Gedung Perpustakaan Putra dan Putri Dan Gedung Mok Firoh Pesantren Darunazah Pondok pesantren mewah di Indonesia kali ini terletak di Jakarta Tepatnya di Jalan Ulujami Raya No. 86, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Pondok pesantren Darunazah ini berdiri sejak tahun 1961 Yang kini sudah memiliki 17 cabang yang tersebar di berbagai tempat loh guys Sama seperti lainnya Pondok pesantren Darunazah juga menawarkan kurikulum belajar pengembangan diri di dunia global Gak heran sih ya kalau banyak sekali para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya untuk menimba ilmu di pondok pesantren ini Pondok pesantren Darunazah memiliki kegiatan menarik bagi santri-santrinya Kegiatan ekstra kurikuler diatur rapi sepanjang tahun Santri-santri Darunazah dikenal baik, sopan, santun, pintar, terampil, dan berprestasi Fasilitas yang digunakan di pesantren ini juga terbilang lengkap loh guys Seperti masjid, minimarket, laboratorium IPA dan komputer, perpustakaan, poliklinik, sarana olahraga, dan masih banyak lagi Pesantren Dar El Kolam Berdiri sejak tahun 1968 Pesantren Dar El Kolam menjadi salah satu pesantren terbesar yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten Bahkan sudah menerima santri sekitar 5.000 orang Selain ilmu agama Islam Pondok pesantren ini juga menawarkan pelajaran bahasa Inggris untuk para santrinya Seperti yang dilansir dari situs resminya Untuk biaya masuk santri baru tahun ajaran 2019 atau 2020 sebesar 15,2 juta hingga 16,7 juta Untuk bisa masuk menjadi santri di pesantren Dar El Kolam ini juga harus mengikuti berbagai tes loh guys Jadi gak sembarang orang bisa menjadi santri Komplek pondok pesantren Dar El Kolam sendiri terdiri atas Masjid dengan nama Masjid Ashifa untuk Santriwan dan Masjid Aramah untuk Santriwati Aula tempat pertemuan, dua unit ditempatkan di program Excellent Class sebagai gedung serbaguna Dan musala dengan nama Ulul Irfan dan Ulul Iza Lapangan olahraga, asrama putra, putri dan guru Ruang-ruang praktikum, perpustakaan, kooperasi pelajar putra, kooperasi pelajar putri dan laboratorium komputer Pesantren Al-Zaitun Pondok pesantren Al-Zaitun juga masuk ke dalam jajaran pesantren termewah di Indonesia Bahkan Washington Times di tahun 2005 menobatkan pesantren Al-Zaitun sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara Halo guys Pasalnya, pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini berdiri di lahan seluas 1200 hektare Dan memiliki santri yang berasal dari beberapa negara Seperti Malaysia, Singapura hingga Afrika Selatan Pondok pesantren yang pembukaannya diresmikan oleh almarhum Bize Habibi ini juga menawarkan berbagai fasilitas menarik loh guys Dapur umum dan kantin Fasilitas olahraga Gedung pertunjukan seni dan gedung serbaguna Al-Akbar Pondok pesantren Biba Al-Fadra Biba Al-Fadra juga merupakan salah satu pondok pesantren termewah di Indonesia yang tempatnya terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur Pesantren megah yang satu ini sudah dibangun sejak tahun 1978 oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Atau yang akrab di Sapa Romo Kiai Ahmad Saking megahnya nih guys, pesantren tersebut terdiri dari 10 lantai Dimana pada lantai 1 hingga 4 digunakan untuk pondok santri Lantai 6 ruang keluarga dan lantai 578 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh santri wanita Arsitektur bangunan yang mengagumkan dapat dilihat mulai pos depan masjid yang bergaya seperti candi hingga komplek di dalam bangunan utama Kubah-kubah bergaya India yang diukir tulisan Arab Konon, semua dikerjakan oleh santri pondok sendiri Masjid ini terdiri dari 10 lantai yang dapat ditelusuri menggunakan lift atau tangga Ornamen-ornamen etnik dengan gaya Arab berlapis warna emas menghiasi dinding berbagai ruangan dan koridor Di lantai dasar bisa membeli aneka centra mata untuk oleh-oleh loh guys Sedangkan di lantai teratas akan disuguhi pemandangannya indah dari keseluruhan area masjid Uniknya lagi, pesantren yang terdapat lift ini juga memelihara banyak hewan Yaitu kijang, monyet, kelinci, serta aneka jenis ayam dan burung Wow, keren banget ya guys Nah itu dia 5 pondok pesantren mewah yang ada di Indonesia Nggak heran kan kalau sekarang para orang tua memutuskan untuk mendaftarkan sang anak ke pondok pesantren Jadi gimana guys? Sudah hilang kan mindset kalau pesantren itu identik dengan kolot dan ketinggalan zaman? Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini selamat menikmati selamat menikmati